Oke, artinya Prof, dengan ketidakhadiran tiga kepala negara, terutama dari Rusia, dalam hal ini Vladimir Putin, itu otomatis atau mungkin juga peluangnya sangat kecil untuk adanya komunikasi atau deklarasi, Prof? Ya, yang saya duga itu negara-negara G7 atau Amerika dan Negara Industri Maju Barat itu akan memberikan suatu, apa namanya, usulan agar ada statement untuk mengecam Rusia, ya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia melakukan kesalahan, gitu. Melanggar hukum internasional, menginvasi suatu negara berdaulat, dan negara Barat tidak ingin menciptakan presiden. Nah, itu penghalang utama sebetulnya untuk menghasilkan komunika ini. Kalau mereka bersikuku bahwa statement itu harus ada di dalam itu dan tidak disetujui oleh Rusia dan para pendukungnya, termasuk Tiongkok misalnya, maka tidak bisa dikeluarkan suatu komunika bersama itu karena tidak disepakati oleh semuanya. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuk.